Kita ini makin jauh dari tanah air, maka makin merasa rindu dan cinta pada tanah air. Itu mungkin orang mengira kalau jauh lalu lupa. Tidak, jauh itu malah ingat terus, malah ingat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja, puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada suri hari ini kita dapat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama rombongan Bapak Bupati Nobbo Timur hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kami pada suri hari ini merasa bangga bisa bertemu langsung dengan Bapak Gubernur DKI Jaya yang selama ini kami cuma lihat di TV. Namun tidak kami sangka-sangka lebih gagah aslinya pada di TV, Pak. Beliau ini bukan gagah saja, tetapi hatinya baik. Buktinya kita diberikan bantuan, Pak. Itu buktinya bahwa hati beliau ini tulus dan ilas. Perduni kepada kita masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Desa Seruni Mumbun. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh sebab itu Pak, hibah-hibah selanjutnya kami menunggu Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami desa, masyarakat Desa Seruni Mumbun, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas subangan dari Bapak. Insya Allah, ruang kelas ini kami akan mempergunakan semaksimal mungkin, Pak. Dan kami berjanji juga akan merawat, Pak. Karena membangun lebih mudah, merawat itu lebih sulit, Pak. Itu katanya orang bijak. Selanjutnya, Bapak Gubernur yang kami hormati, orang bijak juga mengatakan, berbuat baik jangan sekali tapi banyak kali, Pak. Tetapi kalau berbuat jahat cukup sekali, katanya orang bijak. Oleh sebab itu, sekali lagi bantuan Bapak sangat kami harapkan. Selanjutnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin di dalam penyambutan kami tadi, Pak, ada yang tidak berkenan di hati Bapak, dari lubu hati kami yang dalam masyarakat Desa Suri Mumpul, mohon dimaafkan, Pak. Terakhir, kami akan mengakhiri dengan pantun, Pak. Kalau ada jarum kami patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada suhor di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi, Pak. Terima kasih. wabillahi topik oligaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sedangkan untuk kembali ketepat. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, sahabat saya Dr. Zul Gifli Mansah, yang terhormat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Muhammad Sukiman Azmi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, juga yang jadi Sohibul Hajat, Kepala Sekolah SDM 09, Labuan Lombok, Bapak Zainal Abidin, Nasar Mnati, Borkom Bimda, hadir bersama di sini. Kemudian tadi perwakilan masyarakat Seruni, Bapak Haji Sarjan, juga seluruh masyarakat, Seruni Mumbul, Seruni Mumbul, dan hadirin sekalian para guru sekecamatan Peringgaraya, atau Peringgabaya, Peringgabaya, tadi Jakarta Raya, ini Peringgabaya ya, karena begini memang, Jakarta itu saya disebut, DKI Jaya, itu sebetulnya beliau tidak salah, karena dulu namanya, DKI Jakarta Raya, sekarang DKI Jakarta, ini Peringgabaya, dan seluruh adilnya sekalian. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua, saya juga bersyukur sekali, Alhamdulillah, setelah diniatkan lama, untuk bisa datang ke Lombok Timur, akhirnya, hari ini, niat itu tertunaikan. Terima kasih kepada semuanya, yang sudah terlibat, Pak Bupati, Pak Gubernur, kita merasa bersyukur sekali, karena buat saya juga kembali ke NDPI, betul-betul seperti kembali. Pertama, Pak Gubernur tadi sedang cerita, kami ini bersahabat sejak kuliah, saya kuliah di Gajah Mada, beliau kuliah di UI, beliau Ketua Senat, saya Ketua Senat. Tidak lama kemudian, kami dapat beasiswa ke Jepang, saya ke Jepang, beliau gantian ke Jepang, bergantian sama-sama. Lalu, satu ketika saya, beliau kuliah di Glasgow, Pak Bupati, saya dapat diterima juga di Glasgow. Sudah hampir mau berangkat, Pak Bupati. Sudah niat mau ke Glasgow, beliau juga mau ke Glasgow. Tidak taunya, saya diterima di Amerika. Saya pilih ke Amerika, Pak Bupati. Jadi, beliau meneruskan Glasgow, saya ke Amerika. Tapi, kami, selama di pengasingan, istilah kami, Pak. Kami di pengasingan, komunikasi tidak pernah berhenti. Jalan terus. Dan, kita ini, makin jauh dari tanah air, maka makin merasa rindu dan cinta pada tanah air. Itu, mungkin orang mengira kalau jauh, lalu lupa. Tidak. Jauh itu malah, ingat terus. Malah ingat terus. Di kamar kita ada peta Indonesia, dan setiap saat kita lihat, Insya Allah, satu saat bisa langsung kembali ke tanah tercinta ini. Dan, bukan itu, sehingga saja, Pak Bupati. Saya, tahun 2001, melakukan penelitian. Penelitian desertasi saya, itu di tiga provinsi. Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Karena itu, saya pernah ke Labuan, Pak. Pernah di sini, tahun 2002. sampai di penyeberangan ke, namanya apa itu penyeberangan? Ya, Kayangan. Kayangan, penyeberangan di sana, lalu ke Sumbawa, saya keliling di banyak tempat di sini, mencari data, pada waktu tahun 2002. Dan tidak pernah membayangkan, bahwa satu saat, 17 tahun kemudian, kembali ke tempat ini lagi. Alhamdulillah. Ibu Bapak semua, tadi sampaikan Pak Bupati, saya merasa bersyukur sekali, Pak Bupati, bahwa, apa yang, diamanatkan dari masyarakat Jakarta, telah bisa dimanfaatkan di sini. Karena memang, di Jakarta ini, berkumpul warga di seluruh Indonesia. Karena itu, dimanapun, adalah juga, yang dirasakan di Jakarta. Karena itu, kami merasa ikut, bertanggung jawab, untuk terlibat. Ikut, bukan cuma urun angan, Pak, tapi turun tangan. Karena urun angan itu, gampang. Tambahin T1, jadi turun tangan. Kalau turun tangan itu, terlibat. Kalau cuma urun angan saja, mencet-mencet Twitter, itu bisa jadi itu. Tapi kalau ini, kita terlibat langsung. Karena itu, menghimpahkan, yang Alhamdulillah, sudah dimanfaatkan, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, semua itu, benar-benar, memiliki manfaat, jangka panjang. Dan insya Allah, ini menjadi amal jariahnya, bagi masyarakat di Jakarta, yang memberikan ini semua. Tadi sesungguhnya, ada komputer juga, yang sudah disampaikan. Tapi sebagian masih, dalam perjalanan, simbolik saja. Tapi insya Allah, nanti semua akan disampaikan. Dan, Ibu Bapak semuanya, Pak Gubernur, Pak Ufati, saya juga senang di sini, bertemu dengan seluruh masyarakat. Tadi seperti dibilang, Pak Gubernur betul. Ternyata, Masya Allah di sini, persiapan dari siang, udaranya baik, make upnya tidak ada yang luntur, Pak. Nah, ada yang luntur. Nah, ada tanda-tanda luntur. Tapi sesungguhnya, kecantikannya bukan karena kosmetik. Ini kecantikannya otentik. Ini kecantikan otentik, nih. Bukan kosmetik. Ibu Bapak semuanya, betul, saya senang sekali, apalagi sambutan yang hangat. Insya Allah, ini tanda persaudaraan kita. Dan doakan kita, bisa terus berhubungan dengan masyarakat di sini. Bisa terus nantinya komunikasi lebih jauh. Dan kita memang ingin, agar hubungan antara Jakarta dengan berbagai wilayah di seluruh tanah air itu diperkuat. Kita nanti, biasanya lewat BUMD, Pak Gubernur, Pak Bupati, kami punya program-program yang bisa dikerjasamakan. Karena kita berharap dari seluruh Indonesia, Jakarta, sampai saat ini masih jadi pusat perekonomian. Begitu banyak produk dari berbagai daerah, tidak sampai ke Jakarta dengan efisien. Akibatnya, maka secara biaya mahal. Nah, sekarang kita potong kompas, dengan keliling ke semua wilayah, untuk BUMD kita bekerjasama, dan mengambil komunitas-komunitas itu, untuk datang ke Jakarta apapun. Baik komunitas alam, maupun hasil karya, hasil-hasil produksi. Jadi kita berharap bisa jalan terus. Tapi dari itu semua, bagi saya yang penting adalah, senang sekali Alhamdulillah, bisa bertemu langsung dengan Ibu dan Bapak semua di sini. Hari ini, saya datang ke tempat ini, yang muncul justru masyarakat yang bersemangat, masyarakat yang ceria, masyarakat yang melihat ke depan, bukan meratapi yang masa lalu. Insya Allah ini tanda-tanda, bahwa masyarakat NTB ini, masyarakat yang tangguh, letusan gunung terbesar, dalam sejarah manusia modern, adanya di Nusa Tenggara Marat. Betul tidak? Tambora. Ini tidak ada yang menandingi, menandingi toba, tapi itu jutaan tahun yang lalu. Tapi ini paling besar, dan ini masyarakatnya bangkit, masyarakatnya kuat, dan Insya Allah ini juga penanda, bahwa di tahun-tahun ke depan, masyarakat Lombok Timur khususnya, dan NTB pada umumnya, Insya Allah akan maju, akan berkembang, bangkit, melewati, apa yang kita sebut kemarin, gempa. Jadi cobaan kemarin Insya Allah menjadi tanda, kalau anak kecil itu sakit, Insya Allah mau gede, kalau ini ada cobaan Insya Allah nanti mau maju berkembang. Amin, Insya Allah. Itu saja Ibu Bapak sekalian, terima kasih, mudah-mudahan sebelum pulang nanti sempat foto bareng, saya pengen foto bareng dengan warga di sini, kenapa Bu? Ya boleh nanti kita foto, saya foto bareng sebelum pulang, buat kenang-kenangan juga buat saya. Dan sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan terima kasih. Yang sambutan di depan hanya tiga orang, Pak Gubernur, Pak Bupati, saya, lalu tokoh masyarakat. Tapi sesungguhnya yang bekerja di belakang ini, ada begitu banyak. Mereka yang bekerja dalam sunyi tak terlihat. Betul kan? Termasuk yang dari Jakarta. Boleh saya panggil nih, Ibu Premi, Kepala Biru Tapem. Ini lihat, ini yang paling kerja, paling repot. Dan Ibu Premi dan timnya maju ke depan. Ini timnya dari Jakarta, Ibu Premi ini Kepala Biru Tata Pemerintahan. Beliau dan tim yang mengurus ini semua. Beliau tidak memberikan sambutan, tapi mereka yang bekerja membuat ini semua terjadi. Terima kasih Ibu Premi dan tim. Dan juga teman-teman dari Pemprov NTB, dari Pemkop Pemerintah Kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Insya Allah ini dicatat sebagai amal solehnya. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.